Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan bu guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kita sudah masuk pada pertemuan yang kelima apa kabar kalian hari ini? ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT baiklah sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini mari kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim kemarin kita sudah belajar tentang surat apa? ya surat Al-Qadar surat Al-Qadar kemarin sudah sampai materi menerjemah mengartikan ya sebelum kita masuk pada materi hari ini coba kita terjemahkan bersama-sama ya dari ayat 1 sampai 5 kita baca ta'ud dulu basmalah kemudian kita terjemahkan ayat demi ayat mari kita baca ta'ud A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim inna anzalnahu fi laylatul qadar yuk kita terjemahkan bersama-sama sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan ayat 2 dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu ayat 3 malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan ta'nazzalul malaikat warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr pada malam itu turun malaikat dan malaikat Sibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan salamun hiya hatta matla'il fajr pada malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajr itu artinya ya untuk surat Al-Qadar ayat 1-5 yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan yaitu akan belajar bersama tentang pokok kandungan surat Al-Qadar belumlah sempurna belumlah lengkap kalau kita sudah hafal artinya tetapi kita belum tahu makna apa yang terkandung di dalam surat Al-Qadar pertemuan inilah kita akan bahas bersama-sama sebelum masuk ke materi akan buku guru sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama bahwa setelah menyaksikan video maka diharapkan kalian dapat satu menjelaskan identitas surat Al-Qadar dengan benar yang kedua dapat menyebutkan pokok kandungan surat Al-Qadar dengan benar mari kita bahas satu persatu kita akan belajar identitas surat Al-Qadar terlebih dahulu bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Qadar itu menempati urutan surat yang ke-97 ke-97 dari berapa? dari 114 surat kemudian Al-Qadar itu apa sih? Al-Qadar itu artinya adalah kemuliaan jadi surat Al-Qadar itu surat yang mana di dalamnya itu kurang lebihnya membahas tentang kemuliaan kemudian yang ketiga bahwa surat Al-Qadar itu turun setelah surat Al-Bahsa kemudian setelah kita sudah tahu identitasnya menempati urutan surat yang keberapa artinya apa turunnya itu setelah surat apa kita akan lanjut ke asbabun nuzul karena ketika kita belajar ayat Al-Quran itu kita harus belajar juga tentang asbabun nuzulnya apa itu asbabun nuzul? asbabun nuzul itu artinya sebab turun jadi ayat Al-Quran itu turun itu tidak dengan serta-merta begitu saja tetapi ada sebab-sebab dimana Allah itu menurunkan sebuah ayat atau surat di dalam Al-Quran apa asbabun nuzulnya? untuk asbabun nuzulnya kita tulis secara singkat kita pelajari secara singkat saja karena kalau ditulis semuanya itu lama panjang ya kita ambil kesimpulannya saja bahwa menurut Imam Ibnu Jarir dalam sebuah hadisnya menceritakan bahwa di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang setiap malam selalu beribadah kemudian pada siang harinya ia selalu berjihad melawan musuh-musuh Allah sampai sore jadi malam untuk beribadah kemudian siang untuk berjihad kemudian hal ini dilakukan oleh Bani Israel tersebut sampai kurang lebih seribu bulan secara terus menerus jadi secara terus menerus seribu bulan itu orang tersebut selalu malamnya beribadah siang berjihad sehingga kaum muslimin banyak yang takjub takjub itu heran terperangah apa ya gumun ya kalau kita bahasanya mungkin gumun ya sampai takjub kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar yang menegaskan bahwa beramal soleh pada malam Laylatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang telah dilakukan oleh laki-laki Bani Israel tersebut ya ini memberikan penyemangat ya bagi kita bahwa kita itu harus senantiasa beramal soleh dan harus senantiasa melakukan kebaikan beribadah meskipun nanti usia kita beranjak semakin hari semakin bertambah tua ya terutama ini terutama adalah di bulan Ramadan karena kita bicaranya ini tentang malam Qadar dimana Laylatul Qadar itu hanya ada ya di bulan hanya akan Allah itu akan memberikan malam yang lebih baik dari seribu bulan malam Qadar itu ya hanya pada bulan Ramadan maka jadikan penyemangat bahwa kalau bulan Ramadan kita itu harus lebih-lebih banyak beribadah kepada Allah dan banyak meningkatkan amal soleh kemudian untuk pokok kandungannya kita bahas satu-satu ya dari ayat satu dulu inna anzalnahu fi laylatil qadar sesungguhnya kami kami itu disini adalah maksudnya Allah anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi laylatil qadar pada malam kemuliaan jadi ayat satu menjelaskan bahwa Allah itu telah menurunkan Al-Quran dari lawful mahfud lawful mahfud itu disitu adalah tempat Al-Quran ke langit bumi Al-Quran itu supaya dijadikan petunjuk bagi manusia agar terhindar dari kesesatan kemudian ayat 2 dan ayat 3 jadi ayat ayat 2 dan ayat 3 itu satu rangkaian dimana ayat 2 itu sebuah pertanyaan tahukah kamu apakah malam qadar itu dijawab oleh ayat 3 yaitu laylatul qadri khairu min alfi bahwa malam qadar atau malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan itu pokok kandungannya kemudian ayat 4 dan ayat 5 ini juga menyatu dimana dalam ayat ini bunyinya pada malam itu turun para malaikat jadi malaikat itu turun ke langit dunia ke langit bumi dan malaikat Jibril yang dipimpin atau dikomandoi oleh malaikat Jibril dengan izin Tuhannya dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan jadi pemimpinnya adalah malaikat Jibril salamuniyah hatta matlahil fajr pada malam itu pada malam qadar itu pada malam kemuliaan itu itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar ini menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan malam qadar yaitu disitu bangga malaikat itu turun semuanya turun ke bumi kemudian pada malam itu malaikat mendoakan mengucapkan keselamatan kepada orang yang sedang beribadah pada malam qadar sampai terbit fajar bukan kepada orang yang sedang tidur tetapi kepada orang yang sedang beribadah kalau kita di bulan Ramadan biasanya banyak yang sudah mulai melakukan etika berdiam diri di dalam masjid itu sepertiga sepertiga Ramadan yang terakhir itu sudah mulai berlomba-lomba untuk beribadah menambah ibadahnya untuk mencapai atau untuk mendapatkan malam laylatul qadar karena barang siapa yang pada malam itu bertemu atau mendapatkan malam laylatul qadar itu dia sudah mendapatkan pahala ibadahnya itu seperti lebih baik atau lebih baik dari seribu bulan demikianlah untuk pertemuan hari ini kita dapat ambil kesimpulan yang pertama bahwa surat al-qadar itu turun itu sebagai penyemangat bagi kita untuk tetap beribadah dan beramal soleh terutama pada bulan ramadhan kemudian bahwa surat al-qadar itu menjelaskan tentang al-quran yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dari kesesatan kemudian menjelaskan bahwa malam qadar itu malam yang nilainya itu lebih baik dari seribu bulan kemudian menjelaskan keutamaan pada malam qadar apa yang terjadi pada malam qadar yaitu bahwa pada malam itu para malaikat turun yang dipimpin oleh malaikat jibril kemudian malaikat yang turun ke bumi itu mengucapkan salam atau mendoakan kepada setiap manusia yang sedang beribadah pada malam qadar itu sampai terbit fajar demikianlah yang bisa buku sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian untuk tugas silahkan nanti kalian kerjakan pada link yang akan bukuru bagikan di grup whatsapp di kelasnya masing-masing kemudian bukuru berkesan yang pertama kalian harus tetap semangat belajar jangan kendor ya bukuru pak guru semuanya sudah berusaha sekuat tenaga supaya kalian meskipun di rumah tapi kalian tetap semangat belajar kalian tidak mengalami kesulitan maka dari itu harus disambut apa yang bapak ibu guru sudah lakukan tetap semangat dalam belajar istiqamah dalam menghafal Al-Quran dan dalam membaca juga jangan hanya menghafal tapi juga takde harusnya jangan sampai lupa setiap hari kita lakukan kemudian disiplin dalam melaksanakan kewajiban baik kewajiban kita sebagai hamba Allah yaitu beribadah menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan kewajiban kita sebagai pelajar yaitu belajar kewajiban kita sebagai anak yang membantu dan berbuat baik kepada orang tua mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin sekian Jazakumullah heran kathiran atas segala perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh